Halo semua, nama saya Mohamad Rahadin Ibrahim, saya dari Jurusan Teknik Informatika Universitas Murchubwana. Di sini saya akan memberikan 5 situs untuk belajar bahasa programming. Langsung saja kita mulai ya. Nomor 5 ada mvkri.com. mvkri.com ini merupakan situs pilihan saya untuk nomor 5. Di situs ini kita bisa melihat tutorial dari kode Igniter, Ajax, membuat grafik di kode Igniter, dan sebagainya. Kelebihan dari situs ini adalah Yang pertama, materi yang diajarkan gratis. Yang kedua, tutorial yang komplit, mulai dari bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan, sehingga kodingannya ditulis oleh dia. Dan yang ketiga, diberikan source code juga. Kekurangan dari situs ini adalah Tidak ada demo aplikasi secara live di situs tersebut. Meskipun tutorial yang diberikan komplit, namun agak kompleks juga saat di bagian kodingan, karena tidak dijelaskan block dari kodingan itu apa fungsinya. Nomor 4, mousecoding.com Di nomor 4, terdapat mousecoding.com. Di situs ini kita bisa belajar tentang PHP, CSS, HTML, Bootstrap, Android Studio, Code Igniter, Java, dan masih banyak lagi. Kelebihan dari situs ini adalah Yang pertama, tutorial yang diberikan komplit. Terdapat beberapa bagian yang menjelaskan block dari kodingan itu berguna untuk apa fungsinya. Yang kedua, tutorial yang gratis, ada juga yang bayar. Yang ketiga, ada live demo untuk beberapa tutorial. Kekurangan dari situs ini adalah Tidak diberikan source code. Nomor 3, webselesson.info Nomor 3 diraih oleh webselesson.info Di situs ini kita bisa belajar tentang PHP, MySQL, jQuery, Ajax, Code Igniter, dan AngularJS. Kelebihan dari situs ini adalah Tutorial yang diberikan jelas. Mereka menjelaskan block dari kodingan itu berfungsi untuk apa. Lalu, tutorial yang diberikan itu juga gratis. Yang ketiga, diberikan live demo dari tutorial. Dan juga diberikan source code dari tutorial tersebut. Kekurangan dari situs ini adalah Tidak beginner friendly ya. Nomor 2, w3schools.com Atau w3schools.com Nomor 2 diraih oleh w3schools.com Di situs ini kita bisa belajar mulai dari PHP, HTML, C++, C Sharp, Java, Python, dan masih banyak lagi. Kelebihan dari situs ini adalah Yang pertama, dia beginner friendly. Yang kedua, tutorial yang diberikan sangat jelas. Yang ketiga, terdapat live demo dari tutorial tersebut. Dan bisa kita ubah kodingannya sesuai yang kita mau. Yang keempat, tutorialnya gratis. Kekurangan dari situs ini adalah Tidak adanya source code ya. Yang pertama, channel youtube web programming unpass. Yang pertama, diraih oleh channel youtube web programming unpass. Di channel ini, kita hanya belajar tentang web programming saja. Tetapi, tutorial yang diberikan sangatlah jelas. Kelebihan dari channel ini adalah Tutorialnya yang sangat jelas dan komplit. Yang kedua, Video yang diberikan itu sangat beginner friendly ya. Pemula bisa mengikuti video yang diberikan. Kekurangan dari channel ini adalah Video tutorial yang terlalu lama. Tetapi, tutorial ini lama karena Penjelasannya sangat komplit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Situs-situs yang saya berikan tadi Murni pendapat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.